Hai guys, jadi sekarang aku mau ngeprank Alinga Untuk bakar salah satu sepatunya yang ada disitu Jadi buat kalian yang gak tau, ini itu studio rekamannya Alinga Ini studionya, dan tempat dia nyimpen barang-barang berharganya dia Nah sekarang itu aku mau ngeprank dia, mau bakar salah satu sepatunya yang dia sayang Karena aku tuh kesel, parah, dia itu selalu sayang banget sama sepatunya Kalau abis dipake itu ya guys, abis dilap sampe satu jam itu sampe aku gak direken gitu loh Aku dicuekin gitu loh, itu bikin kesel banget Dan oke maaf-maaf ngomongku belibet karena aku lagi buru-buru soalnya Alinga itu lagi di bawah Lagi cuci mobil sama papanya Dan sebenernya aku pengen banget ngeprank ini dari seminggu yang lalu Cuman aku kan pesen sepatu di online shop Sepatu KW-nya gitu loh, yang sama kayak sepatunya dia Itu baru dateng tadi pagi, makanya aku mau buat, aku buat videonya sekarang Oke oke sorry, aku harus cepet guys Soalnya kalau gak gitu nanti dia dateng Oke oke, aku mau ambil, aku mau ambil sepatunya dia dulu yang dia sayang Oh, aku mau nunjukin kalian sebentar ya Jadi, ini salah satu sebagian sih, ini sebagian sepatunya dia yang dia sayang Sebenernya masih banyak lagi, tapi aku mau ngambil yang itu Yang itu, karena aku beli yang sama kayak gitu, KW-nya Aku beli KW-nya Aduh-duh, ngeblur lagi, oh my god Kita harus cepet-cepet Cepet, 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 cepet Oke, alright Oke guys, aku sudah ngambil sepatunya dia Yang mau aku prank, pura-puranya aku bakar Padahal itu bukan sepatunya yang asli Yang aku bakar tuh yang KW-nya Ini salah satu sepatunya dia yang dia sayang Dia tuh sayang banget guys Jadi, baru dipakai sekali tuh udah dielap Sampai satu jam Sampai aku tuh gak direkenal ya, sejati-jati banget Nah, aku beli di online shop Baru dateng takut pagi Ini Mirip kan Nah, aku tuh kesel banget kan Dia tuh selalu sayang banget sama sepatunya Jadi nih guys, ini tuh bener-bener mulus banget Meskipun udah pernah dipakai sama dia Karena gimana gak mulus Baru dipakai sekali Berdebu dikit Udah langsung dielap Ini harganya berapa sih hasilnya? Aku gak tau ini berapa Ini yang KW-nya ya guys Yang aku beli di online shop Ini baru sampe tadi pagi Dan udah aku ditekain semualah plastiknya Gak aku gak keliatan kalau aku bawa ini Aduh, aku mau apa sih? Jadi gini ya guys Prank-nya itu Aku mau bakar sepatunya dia yang ini Jadi dia pikir aku bakalan bakar sepatunya yang ini Padahal Yang aku bakar ini yang ini Oke Oke, oke Kalian ngerti kan? Ini aku pindahin kesini Biar nanti Dia taunya aku bakar Terus yang ini aku taruh Aku taruh sini aja lah Ngapain? Dulu Berat banget Sekarang aku mau keluar Mau memulai prank-nya Dan mau bakar ini sepatu Jadi guys Ceritanya Aku bakalan bakar sepatunya ini Di sini Aku bakalan bakar di sini Dan sebelum aku bakar Aku bakalan panjilin Alinga Dan bakalan Posisiin kameranya Supaya gak keliatan dia Pokoknya supaya kameranya enak gitu loh Oke, sekarang kemana ya Aku tata kameranya dulu ya Aku atur kameranya dulu ya Oke guys Kayaknya penempatan kameranya di sini udah bagus deh Ya mudah-mudahan dia gak liat lah Sebelum kita mulai prank-nya Aku mau kasih tau ke kalian dulu Supaya kalian gak mikir aku macem-macem Kayak aku Kak kok buang-buang uang sih Kak kok apa-apa gitu Tujuan dari prankku ini Bukan karena aku pengen hambur-hamburin uang Atau buang-buang uang Enggak sama sekali Tapi aku cuma pengen Ngasih pelajaran ke Alinga Supaya dia tuh berpikir guys Kalau sayang sama barang tuh Gak boleh terlalu Segitunya gitu loh Masa sepatu kotor Langsung diilap satu jam Terus orang di sekitarnya Gak dihirauin Atau dicuekin gitu loh Itu kan gak boleh sih guys Pokoknya kita itu harus Harus apa ya Harus sewajarnya aja gitu loh Sayang sama barang Iya gak? Ya kan? Sudah pokoknya gitulah Intinya aku mau ngasih Pelajaran ke Alinga Supaya dia itu Gak kayak gitu lagi Sama barang Jangan terlalu sayang sama barang Pokoknya sewajarnya aja Oke? Ini aku udah nyiapin bensin Korek Sama lidi ini Karena aku tuh Gak berani nyalain Apalah Apinya Langsung cek gitu Gak berani aku Takut Sekarang kita mulai aja Ini sepatunya Oh biar dia liat Taruh si Lingga Enggak, enggak, tiga, Dut sini ya Dut, Dut, sini ya Cepet Dut, Dut sini Dut Ya Allah Dut, cacau Dut Dut, Dut, eh buruk ini, eh kamu kenapa ini sih? Dut, ya Allah Dut, jangan cacau Dut Dut Eh, kamu, kamu, Kak, kamu serius Dut, kamu ngapain, Mbak, cacau Dut Biar kamu nggak ngelap sepatumu lagi? Ya Allah, nggak kayak gini, jangan cacau Dut, Dut Ya Allah, parah ini, udah nggak bisa ditolong Dut Dut, kamu, kamu siapakah? Aku pesel, kamu mesti bener-bener, anak Dut Dut, Dut, ikhlasi nasional Dut, ya, om, jangan cacau Dut Kamu sih nggak, kenek-kenekan aku, walaupun kamu sepatu Dut, ya Allah Aduh, dia marah guys Dia marah, gimana nih memang tujuanku itu sih ganti iblis-ganti itu ini mahal cuman 150.000 serius mau ini yang kebakar gimana guys berhasil nggak aku juga takut sih diomaren aku makan aku 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 juga deg-degan Oh gitu sumpah duduk ini sepatu kesayanganku ya olon duduk inget nggak boleh kayak gitu kalau sama sepatu masa dipakai sekali langsung bilang kok bisa kan beli itu iyalah nanti kok persis ya sumpah ih gila nih aku juga sampe deg-degan kamu marah kayak gini sumpah ngomong janjur lagi ya kamu sih gila itu sepatu mah udah habis guys angus tuh berhasil gila oke gimana pesan dan kesannya kalau sepatunya dibakar itu berapa sih ya Maha ya nggak usah-usah nganuarga pokoknya sepatu kesayangan gitu loh cuman desain berapa sih harganya 300.000 iya pokoknya cuman cowok aja 300.000 so makan pecel Rek cuman cowok aja entah apa banyak Oke berhasil guys aku deg-degan sih dia marah sama aku tadi aku sampe aku juga takut tapi gimana supaya dia itu kapok gitu loh Oke guys segitu aja ya prank kali ini kalau misalnya kalian ada ide buat prank lainnya aku kok jadi suka ya nge-prank dia Oke guys jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman kali ovih uh 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 but uh Terima kasih telah menonton!